Intro Kesan-pesannya buat acara hari ini Aku alhamdulillah jadi lebih tahu ya tentang seribu hari pertama kehidupan Tentang stunting itu apa Kebetulan aku lagi hamil juga dan punya anak juga Jadi sangat terbantu Happy banget, terima kasih banyak buat Rotary Sama Sosa buat hari ini atas kegiatannya Mudah-mudahan berjalan terus Terima kasih Terima kasih buat Rotary dan Sosa Dalam menyelenggarakan acara ini Sangat bermanfaat sekali Banyak ilmu yang saya dapat sebagai ibu menyusui Dan makasih buat ilmu yang disampaikan Terima kasih Bukalah mata dan lihat dunia Assalamualaikum Halo semuanya Perkenalkan nama saya Nima Nurania Saya adalah aslilator dan konselor untuk program Aparenting Terus kemudian untuk alat ukur tinggi badan Itu sangat inovatif Karena selama ini ketika kami di lapangan Banyak sekali balita gitu ya Dan kader Saya juga mendapat informasi bahwa Ketika penimbangan itu ada salah mengukur Nah ketika Rotary dan S2H membuat alat ini Kami sangat membantu untuk hadir-hadir di lapangan Karena sangat mudah Jadi disana sudah ada informasi banyak sekali Tentang stuntingnya Kemudian tentang alat ukurnya itu Ada jerapah Dan untuk jerapah Pink untuk perempuan Terus biru untuk laki-laki Kemudian disana sudah ada ukuran Untuk anak Misalkan berapa Berapa umurnya Dan tinggi anak Nah itu kita bisa melihat Apakah anak tersebut Tergol atau terindikasi Stunting atau tidak Dari alat ukur tinggi badan tersebut Jadi sangat mudah diaprikasikan Dan sangat mudah dipahami oleh masyarakat Saya Rosyana Wiguna Partisi Governor Distrik 340 Indonesia Bagi Barat Dari Rotary Club, Jakarta Metropolitan Kenapa kita peduli terhadap Ayo cegah stunting Karena memang Pertama di tahun 2020 itu Saya mendapati bahwa Angkas stunting di Indonesia Tinggi sekali 27,7% Kita kelima terburuk di dunia Kita sangat peduli terhadap Sumber daya kita nanti di tahun 2024 Untuk Indonesia emas Sebab itu Sebagai juga salah satu area fokus Kesehatan ibu dan anak Sangat penting sekali Untuk berbuat sesuatu Di dalam penjagaan stunting Jadi dimulailah Gerakan air juga stunting Hari ini Kita di Desa Caringin Senang sekali Bertemu dengan ibu-ibu Dan ibu hamil Yang kita dapat Ibu sudah melahirkan Waktu lalu anaknya Suspek stunting Sekarang anaknya sudah bagus Sudah tinggi Makan yang bagus Dan ibu ini Sudah punya dua anak kembar Dimana dia mengetahui sekali Harus makan sayur, buah Harus makan protein Telur Yang bergisi Minum yang banyak Supaya bisa memberi AC eksklusif 6 bulan Dimana anaknya baru Usia 2 bulan Jadi inilah salah satu hasil Dari kita semua Rotarium yang berjuang Untuk menjaga stunting Ayo Cegah stunting Halo teman-teman semuanya Dalam hal ini PT Sasa Inti memiliki Visi untuk menjadi Perusahaan makanan Terdepan dari Indonesia Dengan visi untuk Menciptakan kebahagiaan Melalui makanan yang Mudah disajikan Lezat dan sehat Terkait dengan kata-kata Sehat itu Implikasinya sangat banyak Salah satunya adalah PT Sasa Berusaha untuk bisa Berperan serta Berkontribusi Terhadap masyarakat Dan mendukung pemerintah Untuk berbagai program Terkait dengan Kesehatan Salah satunya adalah Pengentasan stunting Dan mencegah stunting Di Indonesia Kenapa Sasa sangat tertarik Dengan program ini Karena Sasa memiliki Cinerja yang luhur Yaitu berbagi kebahagiaan Melalui makanan Yang mudah disajikan Lezat dan sehat Ayo kita bisa Memujudkan harapan Dalam suka dan duka Menggapai setiap tujuan Ayo kita bisa Menalukan dunia Obarkan semangat selamat